Seorang pensiunan PNS bernama Mahyudin ditemukan tewas di rumahnya di kelurahan Watang, Soreang, kota Pari-Pare, Sulawesi Selatan. Jenazah Mahyudin ditemukan Senin sore berdasarkan laporan warga yang curiga lantaran ada bau menyengat dari dalam rumah. Mahyudin tinggal seorang diri setelah istrinya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sementara anaknya tinggal di kota lain. Lurah Watang, Soreang menyatakan saat ditemukan ada lilitan kabel di kaki korban. Ia diduga tersetrum listrik saat mengisi daya ponsel. WPPD Pare-Pare memperkirakan korban meninggal dunia tiga hari sebelum ditemukan.